Kembali kita dalam pertemuan perkulian rekayasa hidlorugi. Kita akan bicara bab tiga mengenai rainfall runoff. Saya share screen. Kita bicara mengenai rainfall runoff. Ini apa yang akan kita bicarakan? Ini hubungan dari rainfall runoff. Rain, hujan, jatuh, hujan yang jatuh, runoff, yang mengalir di permukaan. Jadi hubungan jatuhnya hujan sama permukaan dan prosesnya. Kemudian ada istilah interception, depression storage, infiltration, percolation. Kemudian evaporation, transpiration, evapotranspiration. Kemudian analisis rainfall runoff. Itu ada tugas tiga, empat, lima. Banyak memang. Jadi ini, ini rainfall runoff relation dan prosesnya. Jadi rainfall atau hujan tadi, presipitasi ini. Kalau saya lingkar, ini diperbesar. Jadi ini, presipitasi, hujan jatuh. Dia sebagian masuk ke tanah. Itu disebut infiltrasi. Dia masuk-masuk, masuk lagi. Ini groundwater. Kalau masuk ke groundwater, itu namanya percolasi. Nah, sebagian dia lari. Ngalir gini. Dia juga menyebabkan erosi. Ngalir gini ke sungai. Terus ada yang jatuh ke tanaman ini. Nah, di tanaman ini dia namanya transpirasi. Nah, air yang di sini namanya evaporasi. Maka gabungannya namanya evapotranspirasi. Begitu. Terus, ini masih jadi penjelasan. Ini dalam tiga dimensinya ini. Terus ada tadi interception. Ini istilah interception itu yang jatuh ke tanaman. Depression storage. Depression storage itu kalau di permukaan tanah itu ada kubangan-kubangan begitu. Ada cekungan. Maka hujannya tadi kan ngumpul di sini. Ini namanya depression storage. Habis itu ada yang mengalir. Overland flow. Ya, ngalir. Ngalir dia ke sungai. Yang di tanaman ini transpirasi. Terus yang di sini semua evaporasi. Terus masuk. Ini hujan jatuh. Masuk. Ini infiltrasi. Masuk terus perkolasi. Dia groundwater recharge. Menambah muka air tanah. Terus ada yang di sini ngalir. Itu interflow. Tadi overland. Ini interflow ngalir. Dia keluar sebagai sumber masuk ke sungai. Di sini ada capillary fringe. Untuk tanaman itu. Ini base flow. Yang ke sungai. Nah, itu. Kemudian. Oh, ini gambar lain lagi. Tapi sebetulnya sama juga sih. Ini jalur air limpasan bawah permukaan. Jadi, ini omong yang di bawah. Kemudian, ini tadi sudah saya jelaskan. Interception itu yang jatuh di tanaman ini. Interception. Ini yang ada kubangan itu. Depression storage. Infiltrasi itu yang masuk ke tanah. Perkolasi itu masuk lagi lebih dalam. Nah, ini depression storage. Ini ada macam-macam depression storage. Supervisual storage. Jadi, dia dimiring begini kan. Cenderungnya ngalir. Ini yang berhenti. Nah, ini sungai stream. Terus, ini kalau agak dangkal begitu. Itu swam rawa-rawa. 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 Ini danau. Ada igan. Ada igan. Nah, ini. Precipitasi. Itu karena matahari. Ini, ini. Kota ini diperbesar ke sini. Nah, ini. Jadinya seperti ini. Terus, ini kecil ini, sungai ini diperbesar jadi itu. Nah, ini istilah infiltrasi perkolasi. Infiltrasi itu kalau yang masuk ke tanah, perkolasi ini masuk terus sampai ke muka air. Water table. Ini, daya infiltrasi, ini perkolasi, faktor-faktor yang mempengaruhi daya infiltrasi. Yaitu dalamnya genangan permukaan tanah, kadar air, dan sebagainya. Jadi, ilustrasi. Kalau hujan rintik-rintik, itu hampir semua air hujan masuk ke tanah. Betul nggak? Kamu amati. Tapi, dia sampai kondisi tertentu, tanahnya udah basah, bawa hujan terus, akhirnya baru mengalir. Makin terus hujannya, run off, mengalirnya akan makin banyak. Yang meresapnya sedikit. Karena, ya, langsung lari. Nah, ini mengukur infiltrasi. Pengukuran daya infiltrasi. Gimana mengukurnya? Nah, ini ada alat namanya infiltrometer. Ya, sebetulnya sederhana. Itu kayak ring begitu. Kamu tancapkan di tanah. Kamu kasih air. Dia turunnya air. Kamu amati. Jadi, prinsipnya itu. Ya, prinsipnya itu. Nah, ini ada tes plot. Ya, kamu coba sirem. Dia ini. Terus ini, kalau ada akak miring. Terus ini yang alat sebetulnya mahal lumayan. Ya, namanya lysimeter. Ya, ini untuk mengukur daya infiltrasi juga. Pengukuran daya infiltrasi, ya, itu bisa juga dari hubungan corah hujan dengan limpasan dalam daerah pengaliran kecil. Ya, ini ada contoh. Ya, contoh hujan sebesar 75 mm. Gambar A. Oh, ini B. Jadi, ini sama. 75. Kalau kamu jumlah 75. Ini juga 75. Nah, tapi ada beda. Pesannya limpasan permukaan 33, sama 33 mm. Tentukan infiltrasi indeks, ya. P-indeks. Nah, gambar A, ini. Kamu misalnya, ya. Ini kan ini 10. Misalnya P-indeksnya ada di sini. Ya, kan? Lebih besar dari 7 mili. Ya, kan? Nah, maka runoff-nya yaitu 18 dikurangi P, ya. 25 kurangi P, 12 kurangi P, 10 kurangi P, runoff-nya 33. Maka ketemu P-nya 8. Nah, yang ini, loh kan dia di bawah P-indeks. Ya, nggak usah dikurangi. Dia masuk semua. Terus yang B beda. Yang B, apa? Jadi, ini sebetulnya beda. Ini kan 7, 18, 25. Jumlahnya sama 75. Ini beda. Beda. Nah, maka P-indeksnya akan ketemu beda. Kamu coba. Kamu misalkan di sini, P-indeksnya lebih besar dari 5. Ya, kan? Ya, P besar dari 5. Maka, ini 15 ini. Yang ini nggak. Maka ketemu nanti P-indeksnya 9 itu ketemu. Kamu coba. Nah, ini keseimbangan kadar air tanah dan relasinya dengan runoff. Jadi, bisa terjadi runoff kalau air tanahnya sudah ini. Ini water balance model. Ini runoff-nya. Ini debit-nya. Nah, habis itu ngomong tentang evaporasi. Evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Nah, ini. Ini, transmirasi itu dari tanaman, evaporasi yang di sini. Gabung jadi namanya evapotranspirasi. Ini, hujan, ada irigasi, dia diambil tanaman, dia transpirasi. Ini ada yang mengalir. Nah, ini. Hitung evaporasi, itu ini dipengaruhi oleh 4 hal. Hitungnya pakai rumus. Rumusnya susah. Rumusnya banyak. Nah, ini alat ukurnya dulu. Alat ukur. Ini kamu kenapa di sini? Ini tidak boleh di situ. Ini hilang. Loh. Kok double-double. Nah, begini. Pengukuran evaporasi, itu alatnya namanya atmometer. Seperti ini. Kemudian ada atmometer. Ini pice, ini atmometer living stone. Juga bisa dengan panci evaporasi. Di atas permukaan, dalam tanah, mengambang di atas air. Gampangnya gimana? Kalau mau ngukur evaporasi. Kamu punya panci begitu. Kamu kasih air. Habis itu taruh di luar, kena matahari. Sebelumnya kamu ukur kedalamannya air. Setelah sore atau kamu ukur pagi, besok pagi ukur lagi. Ketemunya berapa? Nah, itu evaporasinya. Penguatannya. Jadi gampangnya seperti itu. Ini pengukuran evaporasi. Ini menaksir. Besarnya evaporasi. Ada macam-macam cara. Ada penman. Ada macam-macam. Banyak. Rumusnya pusing. Rumusnya pusing. Saya juga pusing. Dan tidak perlu hafal. Nah, ini penaksiran. Ini banyak. Pokoknya banyak. Yang prinsip yang kamu pegang, penguapan, evaporasi, itu tergantung dari matahari, suhu, angin, dan kelembapan. Kelembapan. Sekarang hubungan rainfall, runoff, analisis. Jadi ini rainfall, dia jadi runoff. Ini meteoro, ini tergantung dari karakter das. Begitu. Nah, ini faktor meteorologi. Intensitas hujan, durasi hujan, distribusi hujan. Kemudian faktor das. Nah, ini gimana? Seperti ini. Atau seperti ini, beda runoff-nya. Seperti ini, itu beda. Tata guna lahan, dia ada tanemannya gimana, atau gedung-gedung. Beda. Nah, ini analisis. Rainfall runoff. Penggunaan metode tergantung dari ketersediaan data. Kamu coba pelajari. Kemudian langkah-langkah rumusnya. Wah, dari das banyak rumus. Das kecil memiliki karakteristik yang kecil. Kemudian, ini analisis. Ini analisis, batasan luasa das. Kamu boleh pakai rumus apa, itu ada batasan luasan das. Boleh. Rasional, itu dasnya harus tidak besar. Nah, kalau rasional, seperti ini. Ki, rumusnya ini. Kemudian ada yang pakai intensitas, pakai hidrograf nanti. Ini pengenalan dulu. Nah, ini koefisien limpasan. Jadi, yang tadi tergantung tata guna lahan dan sebagainya. Nah, sudah. Tugas tiga. Tugas tiga dulu. Ngomong di situ dulu. Tugas tiga. Jelaskan pemahaman Anda tentang gambar berikut ini. Berikan contoh tempat seperti apa yang pernah Anda temui. Susun dalam vlog. Jadi, ini misalnya, ini kan hutan lebat ya. Infiltrasinya cuma 2%. Dia mengalirnya 2%. Ini 14%. Ini 73%. Ini 80%. Ini run off-nya ya. Run off-nya. Jadi, run off-nya. Jadi, banyak yang masuk di sini. Kalau tumbuhannya ini jarang. Ini makan jarang. Ini run off-nya hampir penuh. Hampir penuh. Semua mengalir. Kemudian tugas empat. Tugas empat gampang. Kamu tinggal nisi. Lengkapi tabel di bawah ini sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Jawaban merupakan kelompok. Tampilkan dalam vlog. Nah, kamu bagi-bagi ya. Misalnya di sini. Ini A. A mana A? A. 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 A ini namanya apa ini? A. Namanya apa? Streamflow. Returnflow. B. Ini yang mengalir ke sungai tadi. Kamu coba lihat. Ini C apa? D. Ini penguapan. D. Evaporasi. E. Ini presipitasi. Kemudian F itu yang interception. Tinggal ngisi-ngisi gitu. G. G. Transpirasi. Transpirasi. Kamu isi. Isi. Ini C. Ini ada C. Ini ada apa ini? Ini F. F ini. F. G. H. I. I-nya mana I-nya? I-nya. Kamu cari. Ini I. I ini. I ini. Overland flow ini. Kamu isi. Di sini juga kamu isi. Ini tadi. Kamu isi. Tinggal mengisi saja. Tugas lima. Buat eksperimen evaporasi di rumah masing-masing dengan mengisikan air pada wadah transparan. Pagi hari jam 7 catat ketinggian air. Kemudian sore jam 6 catat kembali. Penurunan air dicatat dalam tabel. Kemudian isi kembali air sampai pada ketinggian tertentu tadi semula. Catat lagi sampai 10 hari. Kamu masing-masing buat. Ungkapkan pula kesan Anda akan eksperien ini. Amati gambar dua ini. Komponen apakah yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi. Jawaban individu disatukan dalam vlog kelompok. Komponen apa yang tidak disebutkan di dalam siklus hidrologi. Apa itu? Coba deh. Coba komponen apa. Saya tunggu jawaban Anda. Stop sharing. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.